Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Role-playing game alias RPG adalah sebuah genre game yang mengandung pengembangan karakter di dalamnya. Game ini masih sangat disukai sampai saat ini. Nah, dalam video kali ini Efek Revisi sudah merangkum game Android RPG yang menarik untuk dimainkan di sepanjang tahun ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android RPG terbaik versi Efek Revisi. Wild West Heroes Kita buka list kali ini dengan game berjudul Wild West Heroes. Game ini bernuansa western dengan elemen-elemen koboy yang akan kalian temukan sepanjang permainan. Game ini mengusung permainan city building yang dipadukan dengan battle. Uniknya battle di game ini berupa pertempuran saling tembak di atas kuda. Kalian akan jadi pengejar dengan tim beranggotakan 5 orang. Tim dapat dibentuk dari berbagai hero yang bisa kalian dapatkan dengan sistem gacha. Nantinya pertempuran tersebut akan memberikan kalian uang yang dapat dipakai untuk mengembangkan sebuah kota. Skylanders Ring of Heroes Selanjutnya ada Skylanders Ring of Heroes Game ini berjenre turn-based RPG dengan battle menggunakan monster yang disebut sebagai Skylanders. Kalian akan berperan sebagai semacam trainer para Skylanders, serta menjalani pertarungan demi pertarungan dengan 4 Skylanders dalam satu parti. Mode adventure-nya dibuat seperti stage by stage dengan 3 pilihan kesulitan, yaitu easy, medium, dan hard. Kalian bisa mendapatkan Skylanders baru dengan sistem summon yang membutuhkan diamond untuk melakukannya. Para Skylanders mempunyai elemen dan perannya masing-masing. Heroes War Counter-Attack Masih genre turn-based RPG, ada game berjudul Heroes War Counter-Attack. Game ini menyajikan pertarungan turn-based dengan grafis yang memanjakan mata. Hero yang kalian gunakan pun beragam yang bisa kalian dapatkan dengan bermain di mode story. Ada juga sistem gacha yang digunakan untuk mendapatkan kartu skill untuk disematkan pada hero tertentu untuk menambah kekuatan tempur. Setiap battle kalian dapat menggunakan tim yang berisikan hingga 4 hero. Hero-hero tersebut juga dapat berkembang seiring dengan pengalaman mereka dalam pertempuran. Alchemy Stars Selanjutnya adalah game karya Tencent Alchemy Stars. Game Android Online RPG ini mengusung mode permainan turn-based RPG taktics. Grafis game ini terbilang sangat baik dan dinamis dengan desain karakter bergaya anime. Terdapat puluhan karakter dengan skill dan kombo berbeda-beda yang dapat kalian mainkan. Gameplay permainan ini tampak semacam board game, di mana kita harus mengarahkan karakter yang dimainkan untuk jalan di atas kotak warna-warni di mana setiap warna memiliki satu elemen. Panjang langkah dan warna kotak yang dilewati akan menentukan bentuk serangan dan damage pada musuh. Counter-Side Game Android Online RPG selanjutnya adalah Counter-Side. Game yang battle-nya menggunakan sistem turn-based ini terbilang cukup unik karena pertempuran disajikan 2D dengan efek ledakan yang cukup api. Kalian akan menjadi seorang CEO yang mengatur para hero yang disebut sebagai Counter untuk melawan monster dan melindungi dunia. Counter-Counter tersebut memiliki job masing-masing, sehingga dalam membentuk tim tempur kalian harus mempertimbangkan komposisi job para Counter. Counter baru bisa didapatkan melalui gacha. Uniknya adalah menaikkan level pada Counter kalian dapat mempercepatnya dengan bernegosiasi seperti boss ke karyawannya. Raziel Dungeon Arena Selanjutnya adalah game Raziel Dungeon Arena. Game RPG yang seru ini menyajikan aksi petualangan di map open world. Kalian dapat menaklukkan dungeon demi dungeon dengan menggunakan berbagai macam hero yang bisa kalian dapatkan melalui sistem gacha. Gacha juga berguna untuk mendapatkan konten-konten lain di dalam game. Ada yang terbilang cukup unik dalam mengembangkan hero. Kalian dapat membuat semacam mapping yang akan menuntun arah perkembangan hero kalian. Fitur ini sangat membantu dalam game RPG agar setiap langkah kalian dapat lebih jelas. Seperti ekipmen apa yang harus kalian terapkan, skill mana yang lebih dulu dikembangkan, dan lain sebagainya. Urusan grafisnya sangat baik dengan desain karakter-karakternya bernuansa samurai Jepang lengkap dengan armornya. Summoner's War Los Centuria Selanjutnya adalah sequel dari game Summoner's War bertajuk Los Centuria. Seperti pendahulunya game ini, mengusung mekanisme pertarungan PvP real-time. Kalian dapat bermain secara online dengan pemain di seluruh dunia dengan sistem pertarungan 8 lawan 8. Pertarungan real-time di game ini cukup unik dengan adanya sistem counter dan summoner spell. Grafis yang ditampilkan di Los Centuria mengalami peningkatan dari prequel-nya. Juga terdapat beberapa monster baru yang dapat disummon dan dikembangkan. Near Reincarnation Square Enix merilis game RPG baru di bulan Februari 2021 lalu. Game tersebut berjudul Near Reincarnation. Kalian akan berpetualang sebagai seorang gadis yang diarahkan oleh hantu yang imut. Visual grafis dan musik latar yang disajikan memperkuat story yang disampaikan serta akan membuat kalian hanyut dalam cerita di dalam game. Mekanisme pertarungannya mengusung sistem turn-based dan kalian dapat bertarung dengan sampai 3 karakter di mana tiap karakter mempunyai tipe serangannya masing-masing. Selain itu, grafis serta efek pertarungan yang disajikan oleh game ini terbilang sangat apik. Lord of Heroes Selanjutnya adalah game berjudul Lord of Heroes. Game ini akan membuat kalian jadi penguasa alias Lord yang memimpin sebuah kerajaan. Dibawakan dengan grafis bergaya anime, game satu ini sangat menekankan pada elemen strategi. Kalian akan mengatur sebuah wilayah dari mulai keuangan, mengembangkan hero, hingga membuat keputusan dalam memperbesar daerah kekuasaan. Game ini menggunakan sistem gacha untuk mendapatkan senjata baru. Sedangkan untuk menambah hero, kalian bisa melakukannya dengan memainkan model story atau chronicles. Kukiran Kingdom Penutup list kali ini adalah game Kukiran Kingdom. Game ini merupakan game RPG hero kolektor dengan tema kuki, jadi kalian dapat mengoleksi karakter dengan tampilan kue-kuean yang lucu. Game ini juga dipadukan dengan elemen city building, sehingga kalian dapat membangun kerajaan kuki. Kalian juga bisa menambahkan berbagai fasilitas yang dapat menambah resource untuk hero kalian dan juga berbagai dekorasi tema kukis yang warna-warni. Battle system pada game ini menggunakan tim dengan 5 hero di dalamnya. Pemain dapat mengatur komposisi hero dengan mempertimbangkan 8 job hero yang ada. Pertarungan sendiri dapat dijalankan dengan menggunakan mode auto dan melepas skill dengan hanya tab pada gambar karakter. Nah, itulah 10 game Android RPG terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya, efek revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.